Halo Mungkito Galo, balik lagi bersama aku di Muhammad Berahai Channel Nah, kali ini saya akan membahas tentang Taman Burbakala Atau biasa disebut Museum Burbakala Nah, disini terdapat sebuah situs yang dibuat oleh manusia pada zaman itu Penasaran dengan konten saya kali ini Tonton terus ya, sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kota Palembang adalah Museum Burbakala atau Taman Burbakala Yang ada di Kejamatan Gandus, Musi II, Kota Palembang Nah, disini terdapat situs Karanganyar Situs Karanganyar ini adalah salah satu situs yang berupa bendungan air yang disebutkan oleh manusia Taman ini adalah sebuah taman yang berada di tengah pemukiman yang berada di tengah pemukiman Kerajaan Serujaya Lokasinya tak jauh dari sungai Musi, bagian utara tepatnya berada di Jalan Syah Hirtu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, sungai Musi bagian tepi utara Sejak lama dikenal sebagai kawasan situs arkeolog Nah, disini terdapat peninggalan situs dari abad ke-7 hingga 15 Masehi Yaitu situs kambang, situs kambang ukel, situs padang kapas, dan situs ladang sesirap Nah, situs karanganyar pada umumnya Punyai keringgian kurang dari 2 meter Dari permukaan sungai Musi Nah, disini kamu akan menemukan jaringan kapal, park, dan kolam Tata letaknya sangat rapi dan ratur layaknya taman pada pemukiman zaman sekarang Situs karanganyar sendiri sangat mudah ditemukan Karena berada di 4 km sebelah barat daya kota Palembang Situs ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Desember 1994 Setelah dilakukan pengembangan Untuk menikmati koleksi di situs karanganyar ini Kamu tinggal membeli tiket dengan harga yang murah dan terjangkau Situs karanganyar sendiri mulai diteliti pada tahun 1980 Lokasi itu telah memperkaya informasi tentang kerajaan Sriwijaya di kota Palembang Inilah bukti bahwa kerajaan Sriwijaya memiliki peradaban yang tinggi Situs karanganyar dipercaya sebagai pusat aktivitas kerajaan Sriwijaya pada masa itu Dan juga situs karanganyar sendiri berada pada pemukiman rakyat di masa itu Kali ini kita lihat dari peninggalan purbakala yang ada berdasarkan fungsinya Situs dibagi menjadi 3 bagian substansi Untuk substansi yang pertama Terdapat sebuah kolam berbentuk persegi panjang Dengan ukuran yang cukup luas Kolam berbentuk dari arah utara ke selatan Di tengahnya terdapat dua pulau Yaitu Pulau Nangka dan Pulau Cempaka Pulau Nangka dikelilingi oleh parit berukuran 15 meter x 1190 meter Itu adalah kawasan terluas di situs karanganyar Yang kedua ada subsitus karanganyar Nah, subsitus ini terletak di sebelah baret daya kolam subsitus 1 Di sini juga terdapat kolam dengan ukuran lebih kecil Di tengahnya terdapat pulau berbentuk persegi dengan ukuran 40 meter x 40 meter Subsitus yang terakhir adalah subsitus yang ketiga Yang berada di sebelah timur subsitus 1 Berbentuk persegi dengan ukuran 60 x 60 Ketiga subsitus tersebut dihubungkan dengan tujuh buah parit Dimana parit terpanjang mencapai 3 kilometer Dengan lebar 25 x 30 meter Parit ini dinamakan parit swan bujang Parit swan bujang sendiri keberadaannya untuk memperkuat proses dituwo Bahwa lokasi ini dulunya adalah kerajaan Sriwijaya Pada persatu tertulis bahwa Sriwijaya membangun taman lengkap dengan kanal dan kolamnya Disitu sekarang anyar Berada di selatan bukit seguntang Ini ditemukan artefak sisa taman kerajaan Sriwijaya Yaitu berupa mani-mani, struk, bata, damar, tali, iju, karim, dan sisi perahu Artifak ini berasal dari Tiongkok Nah selain itu Bisa melihat langsung peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya Disini kamu juga bisa mengunjungi musimnya Terdapat barang-barang arkeologi dan keramologika ada disini Untuk memudahkan pengunjung memahami sejarah dan barang-barang di musim tersebut Diurutkan berdasarkan kronologisnya Mulai dari masa Prasriwijaya Masa Sriwijaya dan Pasca Sriwijaya Benda di musim yang paling khas disini adalah Asistektur Candi Bumi Ayu Nah untuk penembahasan lengkap tentang musim purbakala Saya akan buat pada video selanjutnya Untuk video kali ini Mungkin sebatas itu saja Informasi tentang situs kerenganyar yang ada di musim purbakala ini Untuk review lengkap musim purbakala Nanti ada pada konten selanjutnya Enjoy this video guys See you Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih.